Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku di seluruh Indonesia Kali ini kita akan membahas tentang daun bidara Di belakang saya ini ada daun bidara Yang memiliki berbagai macam manfaat Dari akar, batang, daun, bunga dan buah Meniliki berbagai macam manfaat Dan kali ini kita akan membahas secara detil Bagaimana manfaat daun bidara Jenis-jenisnya dan bagaimana cara pengolahannya Kita bahas di video ini Apakah manfaat secara medis ataupun juga secara non medis Mari kita ikuti pembahasan video berikut ini Tentang manfaat daun bidara Terima kasih telah menonton! Bidara atau Widara Jijipus mauritiana Adalah sejenis pohon kecil penghasil buah Yang tumbuh di daerah kering Tanaman ini dikenal pula dengan pelbagai nama daerah Seperti Widara di daerah Sunda atau Jawa Atau dipendekkan menjadi darah Tanaman ini berbentuk perdu atau pohon kecil Biasanya bengkok tinggi hingga 15 meter Dan demang batang hingga 40 cm Cabang-cabang menyebar dan acap mencuntai Dengan ranting-ranting tumbuh simpang siur Dan berambut pendek selalu hijau atau semi menggugurkan daun Daun-daun penumpu berupa duri Sendirian dan lurus 5-7 mm Atau berbentuk pasangan di morgis Dimana yang kedua lebih pendek dan melengkung Kadang-kadang tanpa dui Buah bidara Kultiper unggul diperjual belikan sebagai buah segar Untuk dimakan langsung atau dijadikan minuman segar Di beberapa tempat Buah ini juga dikeringkan dijadikan manisan Buah muda dimakan dengan garam atau dirujak Buah dari pohon yang melihat kecil-kecil dan agak pahit rasanya Buah bidara merupakan sumber karoten, vitamin A, dan C, dan lemak Selain daun, buah, biji, kulit, dan akarnya Juga berhasil obat Untuk membantu pencernaan dan sebagai papal obat luka Di Jawa, kulit kayu ini digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan Dan di Malaysia, kulit kayu yang dihaluskan dipakai sebagai obat sakit perut Kulit kayu bidara Diyakini memiliki khasiat sebagai tonikum Meski tidak terlalu kuat Dan dianjurkan untuk penyakit lambung dan usus Kulit akarnya dicampur dengan sedikit pucuk Bula sari dan bawang putih Diminum untuk mengatasi kencing yang nyeri dan berdarah Bidara atau seder dalam bahasa Arab Memiliki kedudukan di dalam agama Islam Pohon ini disebutkan di beberapa ayat surat dalam Al-Quran Yaitu sebagai pohon bidara yang sedikit jumlahnya Atau sidrin kolil dalam surat Sabah ayat 16 Sebagai pohon bidara yang tak berdiri dalam sidr mahadud Dalam surat waqiyah ayat 28 Sebagai pohon bidara perbatasan akhir sidratul mentaha Dan pohon bidara yang diliputi di sidratul malyaksa Dalam surat anajem ayat 13-16 Pohon ini selain disebutkan di dalam Al-Quran Juga terdapat anjuran penggunaannya di dalam hadis Dia digunakan dalam berbagai prosesi ibadah Misalnya daunnya disunahkan untuk digunakan ketika mandi wajib Bagi wanita yang baru susi daripada head Juga ketika memadikan jenazah Dan menghilangkan nazis dari tubuh mayat Jenazah disarankan dimadikan dengan air yang dicampur daun bidara Daun bidara juga kadangkala dipergunakan dalam proses ruqiyah syariah Untuk mengobati orang yang kesurupan Anda ingin gunakan daun bidara untuk usir penyakit sihir dan gangguan jin? Begini caranya Mengatasi gangguan sihir atau mengusir jin Dapat menggunakan daun bidara Sebab sejak zaman Nabi Muhammad SAW Juga sudah menggunakan daun ini Untuk mengatasi gangguan jin dan sihir Sehingga sudah terbukti ampu Dalam surat ashabah ayat 16 Tetapi mereka berpaling Maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar Dan kami ganti kedua kebun mereka Dengan dua kebun yang ditumbuhi Pohon-pohon yang berbuah pahit Pohon ase dan sedikit dari pohon sidr atau bidara Kemudian Surat Al-Wakiyah Ayat 28 Dan golongan kanan Alangkah bahagianya golongan kanan itu Berada di antara pohon bidara Yang tidak berduri Dan pohon pisang Yang bersusun-susun buahnya Dan naungan yang terbentang luas Dan air yang tercurah Dan buah-buahan yang banyak Beberapa hadis Menganjurkan kita Untuk menggunakan daun bidara Di antaranya untuk Mandi wajib Mandi head Mandi ketika kita baru masuk agama Islam Bahkan untuk memandikan jenazah Hadis dari Khois bin Asim Rodiyallahu anhu Beliau masuk Islam Lantas Nabi S.A.W memerintahkannya Untuk mandi Dengan air dan daun bidara Khois bin Asim Berkata Kepada umu Atiyah Dan kepada para wanita Yang melayat untuk memandikan anaknya Mandikanlah Dengan menggunyukan air Yang dicampur dengan daun bidara Tiga kali Lima kali atau lebih dari itu Jika kalian anggap perlu Dan jadikanlah Yang terakhirnya Dengan kapur barus Atau wangian Hadis Riwayat Puhari Dan Muslim Hadis selanjutnya Dari Aisah Rodiyallahu anhu Bahwa Asma Bertanya Kepada Nabi S.A.W Tentang mandi Wanita head Maka Beliau bersabda Salah seorang Dari kalian Hendaklah Mengambil air Dan daun bidara Lalu Engkau bersuci Lalu Baca selanjutnya Membaguskan Bersucinya Dari hadis Bukhari Dan Muslim Ibnu Kasir Saat Menafsirkan Surat Al-Baqarah Ayat 102 Yang bercerita Mengenai Fitnah setan Kepada Nabi Sulaiman Menyebutkan Bahwa Untuk Mengobati sihir Insya Allah Sebaiknya Kita mengambil Tujuh Helai Daun bidara Kemudian Ditumbuk Halus Lalu Dicampurkan Tumbukan Daun tersebut Dengan air Dan dibacakan Ayat Kursi Surat Al-Falat Dan Ayat-ayat Lain Yang bisa Mengusir Setan Cara Dan tidak 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 Takut Akan Gangguan Sihir Dan Jin Walau Alam Baik Sahabatku Tadi sudah Diurekan Bagaimana Manfaat dari Daun bidara Dan mudah-mudahan Urean tadi Bisa bermanfaat Untuk kita semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh